Wah, ini lor, ada informasi yang masuk lor, mengenai remisi Idul Fitri lor. Nah, jadi remisi buat para napi ini, ya kan? Mungkin dengan momen lebaran ini, ada kekeringanan. Kita tengok baca berita ini. 384 napi di Jambi terima remisi Idul Fitri. Sebanyak 384 narapidana di Provinsi Jambi, mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2022. Yang diumumkan langsung setelah sholat Idul Fitri. Tiga narapidana diantaranya langsung bebas dari lapas. Nah, mau tahu berita sengkapnya kayak mana? Ini nih, kita tengok. Sebanyak 3084 orang narapidana di bawah naungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Jambi, mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi khusus Idul Fitri tahun 2022. Pembagian remisi langsung dibacakan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriyah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Ham Jambi, remisi disampaikan langsung kasih pembinaan narapidana dan anak didik Jatmiko di Masjid At-Taubah, Lapas Jambi, usai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Di Lapas Jambi sendiri ada 836 warga binaan yang mendapat remisi, mulai dari narapidana umum, narkotika, korupsi, hingga kriminal umum. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.